PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Bank BRI mengukuhkan pemberhentian Ari Kuncoro dari jabatannya di Perseroan sebagai wakil komisaris utama. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Direktur Utama BRI Sunarso setelah Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB pada hari ini, Kamis 7 Oktober 2021. Sebagai informasi, Ari Kuncoro merupakan Rektor Universitas Indonesia dan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama Bank BRI. Kementerian BUMN pun telah menerima surat pengunduran diri dari Ari Kuncoro dan menginformasikannya secara resmi kepada pihak Perseroan. Dalam keterangan Kementerian BUMN, Bank BRI selaku perseroan, berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Diketahui sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro diduga melanggar jabatan karena merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama Bank BRI. Seperti dilansir dari kompas.com, Ari Kuncoro melanggar pasal 35C PP 68 tahun 2013 yang melarang Rektor Universitas Indonesia merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta. Dan belakangan ini, pemerintah merevisi belay tersebut menjadi PP No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menyebut rangkap jabatan Rektor di BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi. Berikut ini formasi Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK berdasarkan RUPS LB Kamis 7 Oktober 2021. Komisaris Utama Kartika Wiryoat Mojo, kemudian Wakil Komisaris Utama Rofiko Rokim. Di posisi Komisaris ada Rabin Indrajat Hatari, Nikolas Tegubudi Haryanto, dan Hadianto. Kemudian Komisaris Independen, Erwidio Pramono, Heri Sunaryadi, Hendrikus Ivo, Dwi Ria Latifa, dan Zulnahar Usman.